Pembalap tim Gresini Ducati, Mark Marquez tampil luar biasa di MotoGP Amerika Serikat 2024. Ia bahkan sempat memimpin, namun ketika memasuki tikungan 11 di lap 11, Marquez justru kecelakaan karena motornya terpelesek. Diakui Marquez, ternyata ada masalah terhadap rem depan motornya. Gara-gara itu Marquez mencoba menarik tuas rem berkali-kali hingga akhirnya kehilangan kendali dan kecelakaan saat berada di posisi terdepan. Kita perlu mengambil sisi positifnya. Kami bertarung di grup terdepan, kami mencoba memimpin balapan. Cerita Marquez dikutip dari Chris, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Namun sayangnya, perasaan hari ini bukan yang terbaik. Saya kesulitan dengan rem depan. Pada saat itu saya berkata, oke, cobalah untuk memimpin balapan dan mari kita lihat apakah ada kemajuan tambahnya. Dan sesampainya di tikungan 11, perasaan tidak enak itu kembali saya rasakan dan perlu mengeram 3-4 kali. Itulah mengapa saya meningkatkan kecepatan dan kehilangan bagian depan motor saya, tambahnya. Marquez pun tak membawa pulang poin sama sekali. Sementara Maverick Finales, Aprilia Risi, dipastikan menjadi pemenang MotoGP Amerika Serikat 2024. Lalu Pedro Acosta, Gas-Gas Take-Free, finish kedua dan diikuti Enea Bastiani, Ducati Lenovo, di peringkat ketiga. Usai balapan, Marquez tampak tak terlalu kecewa. Meski kehilangan kesempatan untuk merebut kemenangan perdanaannya sejak 2021, Marquez bahagia karena perkembangan yang ia alami. Kini, Marquez sudah tidak sabar menjalani balapan selanjutnya, di mana seri keempat akan berlangsung di MotoGP Spanyol 2024. Kenggati demikian, terlepas dari kecelakaan itu, perasaan sepanjang akhir pekan itu bagus. Kami terus berkembang, saat pemanasan kami melakukan perubahan yang juga membantu saya, jadi saya senang tutup Marquez. Ini kali kedua, Marquez kembali gagal menyelesaikan balapan pada awal MotoGP 2024. Sebelumnya, ia sempat terjatuh di Portugal usai terlibat insiden dengan Francesco Bagnaia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!